Belakang masjidnya, sangat luas tuh lho. Di sana ada haris hotel, nah itu pas persis alun-alun kuputri, itu BP Batam. Nah ini dulur, pas depan masjidnya, sebelah kiri-kiri masjid. Itu menara masjidnya dulur, Masjid Agung atau Masjid Raya Batam Center. Ini untuk pejalan kakinya, dari bawah sana itu, dari jalan raya bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dulu, di channel tembar bersaudara. Channel Motovlog Batam, yang jelas channelnya Pecinta Kofi Hidang. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi untuk kita semua. Batam hari ini bertepatan jam setengah lima, jadi itu hari Selatan, di bulan Suci Ramadhan, Selatan, sudah pas di hari kedua puasa bulan Suci Ramadhan, mudah-mudah kan kita dan keluarga semua diberi kesehatan, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sore ini, saya mau ngajak jalan-jalan ke daerah Masjid Raya Batam Center dulu. Suaca Batam, sore ini panas sedikit, mending. Oh, berarti di sini tidak ada bazar, saudara. Biasanya bulan Ramadhan rame gitu. Ini mungkin belum ada atau memang tidak ada. Nah, ini saya sudah masuk ke area Masjid Raya. Nah, coba ntar saya mau masuk ke lewat pintu gerbang utama aja. Ya, puasa tahun ini ya masih agak sepi telur. Orang mau jalan-jalan pun mungkin masih ada pandemi. Yang penting tetap semangat berpuasa temur. Belum selesai pandemi ini. Yang penting tetap semangat berpuasa temur. Masjid Agung Batam. Oke, saya mau masuk ke area parkir masjid. Dassuhan yang lebih baik,selamat di atas pender thoughtfulnya kes 정an-sega. Sili kumbaya usah canang Express. Oh, bukanlah. Sili kumbaya. Bawa kumbaya. Tak-kumu mengkapisinya. Ah, yeah. Yang penting tetap ke sana. I. Nah ini dolorku, dari samping pintu gerbang Masjid Agungnya dulu. Di sebelah sana ada gedung Gatang Abah Tampos dan Tower Habibie. Itu jalan rayanya dulu. Kita jalan masuk ke gerbang utama. Ini gerbang utamanya dulu. Oke, makasih dulu. Mungkin cukup sekian dulu video di hari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mungkin informasi dari saya memudah-mudahan sedikit bermanfaat dari Kembar Persaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.